Dua anakan orang utang Sumatera atau Ponggo Abeli yang diambarkan dari hasil penertiban perdagangan liar, kami sepetang telah tiba di Jambi dan rencananya akan direhabilitasi di stasiun adaptasi Pos Danau Alo, Tanjung Jabu Barat. Dan nantinya akan direintroduksi di stasiun rentroduksi penggian, Kabupaten Tebu, Jambi. Dua anakan orang utang yang diberi nama Sudi dan Siti ini sebelumnya diamankan di pelabuhan Bakahudi Lampung saat akan dikirim ke Tagera dengan menggunakan sebuah bus. Beruntuk asli penyelidupan saat walia tersebut berhasil digagalkan petugas gabungan dari Pores Lampung Selatan BKSDA Lampung, Bandar Karintina Lampung pada 26 April lalu. Dari data pihak kepolisian Pores Lampung Selatan yang menangkati kasus ini, pihaknya telah menangkap dua orang pelaku yang di EP selaku pengirim dan AP selaku sopir bus. Dari keterangan tersangka, orang utang yang hendak diselidupkan berasal dari Aceh dan berumur satu tahun hingga satu setengah tahun. Usai tiba di Jambi, kedua orang utang kemudian dilakukan observasi kesehatan di kantor Frankfurt Zoological Society yang nantinya akan melatih dua primata ini selama beberapa tahun sebelum dilepas liarkan ke alam bebas. Dinamakan Siti dan Sudin lantaran kasus penyelabatan satwa dilindungi ini mendapat perhatian langsung dari Benteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin yang langsung melihat kondisi kedua satwa usai diamankan petugas gabungan. Saat ini pihak BKSDA Jambi bersama dengan Frankfurt Zoological Society akan melakukan pengecekan secara lengkap apakah anakan orang utang ini memiliki penyakit atau tidak serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh termasuk melakukan uji swab PCR. Kalau untuk kondisinya sekarang ini seperti apa? Kondisi badan baik, ini tidak ada kekurangan karena mereka mungkin juga tidak terlalu lama diambil dari manusia. Ini sebenarnya tentang segi konservasi baik karena polisi sudah sita cepat setelah diambil dari alam. Ini kami punya banyak dengan usia jauh lebih tinggi sudah tujuh tahun dari awal, ada berapa di atas sepuluh tahun. Ini jadi sangat sulit untuk lepas dia karena mereka sudah terlalu tua untuk belajar lagi. Yang ini masih cocok, hanya mereka masih tahu nol dari alam karena mereka sebenarnya seratus persen tergantung induk. Mereka masih minum susu di alam dan mereka masih belum tahu pohon pakan, belum tahu bagaimana gerak di habitatnya. Tetapi kalau kita hanya di kondisi kesehatan, kondisi badan baik, ini tidak ada kekurangan.